Kalian pernah gak sih guys? Kalian ngerasain pengen nonton yang satisfying Entah itu kalian pulang dari sekolah kalian udah capek gitu Atau mungkin kalian abis dimarahin orang tua kalian dan kalian merasa kesel gitu guys, capek Well, sekarang aku lagi capek dan aku sangat pengen nontonin realistic video Maka dari itu, kita hari ini bakal menonton Bestive Realistic Video Compilation Jadi ini adalah yang terbaik dari yang terbaik Finest of the finest, boy Jadi benda-benda apa aja di Minecraft realistis yang akan kita lihat hari ini? Well, langsung aja tonton videonya guys Ini adalah video realistisnya guys Dimana kita sepertinya bakalan melihat pintu, rumah, air Air realistis Wah, bahkan airnya sangat cepat guys Bahkan ada gelembung-gelembungnya gitu Wah, pintunya dibuka, airnya mengalir guys, gila Lihat seberapa bening airnya dan dia mengalir Oh iya, by the way jangan lupa buat tulisin mana video realistis paling favorit kalian guys Selanjutnya mungkin adalah realistis ledakan guys Seperti apakah ledakan itu? Ledakan dari air, oh my god Coba ya, atapnya dihancurin soalnya tadi menutupin betul-betul Coba gimana sekarang? Ledakan dari air yang tidak ada atapnya meriam air Wah, gila Bahkan airnya bisa ngespill-ngespill gitu loh guys Ih, kok sangat menyukai ini? Oh my god Dikeluarin Seperti dari gelas gitu guys Ke bawah ya Airnya mengalir gak tuh? Dan yang di atas tuh abis guys Kerennya ya Gak kayak di Minecraft asli Minecraft Infinity Water Bucket No, no, no Disini airnya mengalir guys Selanjutnya adalah lava mungkin? Ya, aku lihat lava di inventory-nya guys Lava di anvil Apakah? Oh, anvilnya jadi panas Dan kalau misalnya anvilnya panas Apakah tetap bisa dipakai? Apakah bakalan kepanasan gitu? Mungkin berubah jadi iron block lagi gitu kah? Wah Oh, bikin mana ini? Iron golem kah? Iron golem yang di Ini Iron golemnya mau dikasih lava guys Bentar, bentar, bentar Kita coba lihat ya Lumayan panas Oh my god Jadi merah guys Jadi merah iron golemnya Tapi dia gak kena damage Coba jalan dong Iron golem Sini, sini Oh my god Iron golemnya terlalu strong guys Lava tidak bisa membunuhnya ya Selanjutnya Kita memiliki Apaan ini? Dia pengen kayak world edit Oh, world edit lava Tapi lavanya itu Bakalan dari Antara fans-fansnya gitu guys Jadi ada lubang-lobangnya Dia bisa lewat ya Oke, aku jadi pengen lihat Kalau misalnya kebakaran deh Contohnya kalau misalnya Wood Gimana tuh? Gimana tuh? Oh Ini kita ditunjukin Lava versus air dulu guys Oke Pertama airnya Disumpet dulu Biar gak langsung Bubah jadi obsidian Tentu aja Lah, bentar Bentar, bentar Airnya kok tetap ada sih? Oke, terus dikasih lava Dan jadi obsidian semuanya guys Wah, biasanya kan kalau misalnya gini Yang mengalir itu jadi cobblestone ya Tapi kalau disini enggak guys Dan ada asep-asepnya Realistis guys Ini satisfying sih Ini bagus sih Satisfying bagus Oke Keluarin airnya Lalu apa? Apakah dia bakal nyedot Pakai sponge? Mengecewakan Please lah ya Aku pengen nonton Satisfying tanpa diganggu Bentar lagi beli Youtube premium nih Oh my god Disedot Jadi sponge bob square pan Menyedot air Oh Bahkan ada yang Kecil-kecilnya gitu loh guys Oh my god Wah Kalau spongenya didorong Dia airnya keluar guys Kita coba lihat sekali lagi ya Didorong dan airnya Tumpah-tumpah guys Tapi enggak apa-apa Terserep sekali lagi Keren-keren Yeay Ini apaan ini Babi Ada kalian guys Hey Lihat itu kalian You know what Maaf aku bercanda Aku hanya bercanda Ini bukan kalian Ini adalah I don't know Siapa temanku yang Seperti kayak gini Kayaknya semua deh You know Ini semua temanku Seperti ini guys Wah Babinya larinya Animasinya gitu guys Coba pukul lagi dong Pukul lagi Babinya makan grass Emang babi makan grass ya Hmm Itu Coba Ayo Pukul pantatnya Pukul Hmm Lari dia guys Hahaha Selanjutnya adalah Realistic grass Wah Grassnya yang di Minecraft Yang seperti jelek itu Biasanya Sekarang jadi sangat-sangat Realistis guys What Tapi Ngeri loh guys Kalau misalnya kayak gini Ntar ada hewannya gimana Ada ular di Minecraft misalnya Digigit aku Ntar guys Tapi keren juga ya Di Minecraft Ada rumput yang bergoyang Wehe Selanjutnya Disini adalah Snowblock Aku kira snowblocknya yang bakalan Oh Snowblocknya kalau jatuh Realistis Oke Oke Keren-keren Kalau snowblocknya dilempar Pake piston Ya Wah Gila-gila-gila Lebih tempatnya kayak Ini sih Garam Kayak garam gak sih Snowblocknya Kalau snowball dilempar Wah Lumayan keren-keren Ini tapi keliatan kayak ini loh guys Slime-slime yang Bukan-bukan slime sih You know what Kalian tau pasir mainan Yang biasanya dibentuk-bentuk gitu Ya ya Itu terlihat seperti butirannya itu guys Wehe Dan yang dilemparin itu ada sisa Bercak-bercaknya gitu loh guys Lihat tuh Wah Keren banget Keren banget Ini sih bisa digunain buat nge-prank temen kalian ya Rusakin rumah-rumahnya Biar bersihnya susah tuh Wehe Wehe Gak Gak dirusakin kayak gitu juga dong bos MLG water bucket Kalau ini apa nih Powdered snow Oh Powdered snow berubahnya jadi kayak gitu guys Kayak ada cube-cubenya What Oke Satisfying Kalau dilempar Oh MLG powdered snow Bisa guys Meskipun tidak berbentuk seperti itu ya Meskipun terlihat tipis Tapi bisa guys Powdered snow ya Main keren Slime Kalau misalnya dilempar jadi Eh Slime Ini slime Aku sering melihat ini di Nickelodeon Ini slime-slime nya mau digimanain Keluar terus gak tuh Wehe Berhentiin Ntar satu dunia ini dimakan oleh slime Gimana Ini apaan ini Ngeluarin apa nih Oh my god No Aku benci slime Keluar Jangan biarkan slime itu memakan No Dia turun ke lantai satu guys No Selamatkan diri Kenapa malah-mah dikeluarin lagi slimenya No Kamu keluarin gimana Tuh Aduh Slime nya keluar Udah Yeah Ntar kenapa aku liatin slime itu Kayak jijik gitu loh guys Kalian juga gak sih Tulis di kolom komentar Kalau misalnya kalian juga gak suka sama slime ya I mean Liat itu Warnanya hijau Dan Lengket Dan Menjijikan Dan Berlendir Iuh Gak suka banget dah Kenapa ada saudara Baba disitu Jangan bilang dia dislimin No Baba Maksudku Saudara dari Baba Aduh itu balik-balik jadi warna hijau tuh Warna putihnya yang sangat-sangat suci Langsung menghilang itu guys Selanjutnya kita bakalan ledakin Villager Outpost Oke You know what Ini sepertinya terlalu jahat ya Mungkin villager itu memang hewan yang jahat guys Maksudku Manusia yang jahat Sialan aku Malah terdengar lebih buruk ini sekarang Tapi mereka juga punya hak asasi oke Tidak boleh diledakan seperti ini Ini tidak bertanggung jawab Kalau kataku malah tidak gentle ini guys Soalnya dia Wah Oke Itu lumayan keren Aku rasa ambruk semua guys You know what Aku tarik perkataanku kembali Tentang tadi Jangan meledakan rumah villager Silahkan ledakan Kalau misalnya seindah ini ya Wah Perbloknya itu jatuh gitu loh guys Yuk yuk Ledakin lagi yuk Ledakin lagi Ye 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 Wah ini villager rumah baru lagi Hmm Gila Gila Itu semua Satisfying guys Rumah villager Silahkan juga Ini kan kalau gak salah rumahnya Tempat yang brewing stand itu ya Silahkan Siapa yang juga yang butuh alkemis Wah 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 Runtuh Tapi Ya Lebih realistis lagi Kalau misalnya kaca yang sebelah sini Itu pecah sih Tapi ya aku tidak akan menghina Soalnya ini udah lumayan bagus Gila Wow Bentar Kenapa itu ada yang lompat Selanjutnya TNT TNT Bam Let's go Bahkan keluar asapnya gitu guys Oke Sangat-sangat bagus dan realistis Ini membuat hatiku sangat-sangat gembira Oh Dan udah habis Sialan Ini apaan nih Satu billion loyalty You know what Sekalian nonton ini guys Soalnya aku kepo Apakah loyalty satu billion Bisa membunuh pemiliknya sendiri ya Maksudku kan loyalty itu Dia bakalan kalau kelempar Balik gitu kan Kalau misalnya loyalty Yang paling maksimal Encanan mah Apakah itu bakalan menusuk Yang pemilik Ya gitu Terlalu cepat baliknya mungkin guys Oke Trident yang itu berhasil Trident yang level 10 juga Kembali Dan Trident event max Apakah ini Bakalan Seperti yang Kuperkirakan tadi Langsung meninggal Woy Gak Gak balik dong Loyaltynya aja Yang level max nih Level 255 Tapi gak gak loyal guys Apa-apaan ini Apa-apaan ini guys Kayaknya terlalu besar ya Loyaltynya Sampai-sampai Tidak mau kembali Itu guys Uh bentar Terus ada Minecraft Life 2022 mode vote Well Harusnya waktu video ini Udah keluar Waktu upload Ini udah tau lah ya Siapa yang menang Tapi ya Aku bakalan lihat Apakah ini bener Jawabannya Dia menunjukkan Antara Tuff Golem Sniffler Dan juga Sebuah Raskal Kalau aku sendiri sih Lebih suka Sniffler Jadi aku harap Sniffler yang menang Apakah Ya ya Raskal pasti kalah Raskal pasti kalah Itu Tuff Golem Atau Sniffler Naik di di masa depan Apakah Sniffler Yang beneran menang Please beritahu Padaku Naik di di masa depan Benar Naik di di masa lalu Aku sudah menjelajahi waktu Dan ternyata Sniffler menang Dan siapakah yang Steve bakalan pilih Untuk menang Betul sekali Sniffler Sniffler for the win Yeah Kasih dia diamond Kasih dia chest Yeah Let's go Sniffler Hujani diamond Hujani diamond Bentar Kenapa dia Nggak ngendus-ngendus Oke guys Jadi mungkin sekian dulu Buat episode kali ini Kita udah menonton Beberapa Realistik kompilasi Dari Steve Ini yang paling best Dan jangan lupa Oke buat subscribe Like channelnya Steve ini Linknya akan ku taruh Di deskripsi Dan ya Jadi mungkin sekian dulu Buat episode kali ini Jangan lupa buat like Subscribe dan komen Apa-apa aja Yang akan kureaksiin Selanjutnya guys Kalau misalnya kalian suka Realistik Minecraft ini guys Oke Saya jadi mungkin sekian dulu Buat episode kali ini And I'll see you guys In the next video Ciao Bye-bye guys Tarik outro-nya